Hai teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi resep bagaimana cara membuat es pisang ijo kas makasar Cara pembuatannya lengkap ada disini dan rasanya dijamin enak banget, ini mantul teman-teman Dan seger ya, ini ditambah es batu, nikmat banget yuk simak cara pembuatannya Yang pertama, siapkan pisangnya, kemudian dikukus terlebih dahulu Sekitar 10 menit Setelah 10 menit dikukus, buka tutupnya, kemudian sisikan pisang sampai dingin Lanjut, bahan membuat kulit pisang ijo, siapkan air, kemudian saya gunakan 3 bungkus santan instan yang berisi 65 ml Tuang ketiga santannya, masuk ke dalam wadah yang berisi air tadi Setelah ketiga santan dituang, aduk semuanya sampai merata, kemudian kita siapkan bahan-bahan tepungnya Siapkan wadah yang agak besar, kemudian kita masukkan tepung terigu Lanjut, tepung beras Kemudian tuang gula pasir, aduk ketiga bahan tersebut sampai semuanya merata Setelah semuanya merata, kemudian kita tuang campuran air dan santan tadi secara perlahan dan bertahap Aduk-aduk Setelah dirasa kering, kemudian kita tuang kembali sampai semua air santannya habis Terima kasih telah menonton! Setelah semua bahan tercampur, untuk lebih mudah meratakan air, saya menggunakan entong nasi Buat teman-teman bisa menggunakan spatula ya Sambil diaduk-aduk, kemudian kita masukkan 2 sendok margarin Kemudian aduk-aduk kembali sampai margarinnya menyatu dengan adonannya Terima kasih telah menonton! Setelah mencampur margarin dengan adonan Saatnya untuk menuang Kira-kira 1 sendok makan Pasta pandan Kemudian aduk-aduk lagi Sampai seluruh warnanya merata Setelah mengaduk warnanya sudah merata Saatnya untuk menyaring adonan ke loyang Sebelum dikukus Terima kasih telah menonton Masukkan loyang ke kukusan yang sudah panas Dan tutup Dan kita akan kukus selama 30 menit Dengan api sedang Setelah 30 menit Kita kukus dengan api sedang Dan ini adonan kulit pisang hija sudah matang Kemudian kita ambil adonan ini Hati-hati masih panas Kemudian kita pindahkan ke satu wadah Dan kita tekan-tekan seperti ini Supaya angin panasnya itu keluar Kita tunggu adonannya dingin terlebih dahulu Baru nanti kita akan proses Untuk membungkus pisangnya Tekan-tekan seperti ini Untuk membuat rongga Supaya cepat dingin Kemudian kita siapkan Untuk membuat Fla pisang hijunya Kita masukkan 2 sendok makan Tepung beras Kemudian masukkan gula 2 bungkus santan instan Jangan lupa Masukkan garam secukupnya Teman-teman Kemudian tuang air Dan kita aduk-aduk semuanya Sampai tepungnya tidak ada yang menggumpal Setelah itu Kita akan siap masak Di atas kompor Masak dengan api sedang Kemudian kita aduk-aduk terus Seperti ini Supaya tidak ada bagian bawahnya yang gosong Aduk terus Sampai teksturnya mengental Nah saat mulai bergerindil seperti ini Kecilkan api Kemudian aduk terus dengan cepat Terus aduk terus Sampai teksturnya itu lembut Jadi setelah gerindil ini Maka teksturnya akan menjadi Fla yang lembut banget ini teman-teman Kecilkan apinya Dan terus aduk Sampai teksturnya seperti ini Kemudian boleh matikan api kompornya Nah plastik untuk membuat kulit pisang hijunya Aku menggunakan piping bag Aku buka seperti ini Supaya lebar dan bisa digunakan Untuk menggulung pisangnya Ini pisangnya harus didinginkan terlebih dahulu Baru dikupas Supaya pisangnya tidak hancur ya teman-teman Ini aku kupas secara perlahan Setelah dingin Dan siap untuk diberi adonan kulit pisang hijunya Ambil adonannya secukupnya Kemudian tekan-tekan seperti ini Sampai lebarnya Kira-kira dapat menutupi seluruh permukaan dari pisangnya Setelah dipipikan seperti ini Sudah cukup Kemudian kita letakkan pisang Dan kita gulung secara perlahan Sampai seluruh pisangnya Seluruh permukaannya tertutup oleh adonannya Terima kasih telah menonton! Nah sudah jadi nih teman-teman 5 buah pisang telah dibalut dengan kulitnya Yang hijau dan cantik Saatnya untuk memotong Nah untuk memudahkan proses potongnya Gunakan plastik yang tadi Untuk membungkus pisang Supaya memotongnya itu lebih mudah Nah jadi tidak ada yang lengket-lengket seperti ini Susun pisang hijau di atas wadah Sesuai selera Kemudian kita masukkan flanya Setelah itu kita beri es batu Kemudian tuang sirup Koko pandannya Dan yang terakhir kita beri susu kental manis Wah asik banget dan nikmat Seger banget ini teman-teman Buat kalian semua Selamat memasak Selamat membuat pisang hijau Yang seger banget Dijamin nikmat Jika kalian suka Jangan lupa untuk like Subscribe Comment Dan share ke teman-teman kalian Untuk saling berbagi resep Sampai jumpa di video selanjutnya